Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hansan Art Pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang kisah asal-usul dari hantu TKTK Sebelum saya memulai cerita Buat kalian yang belum subscribe channel ini Bisa subscribe channel ini sekarang Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini Hantu TKTK diwujudkan dengan sesosok perempuan Yang hanya memiliki tubuh bagian atas Tubuhnya terbagi dua dikarenakan terlindas oleh kereta api Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul dari hantu ini Seperti biasa ceritanya akan agak melenceng Dikisahkan, pada zaman dahulu Ada seorang siswi cantik di Jepang Yang bernama Kasima Reiko Atau bisa kita panggil Nazuko Nazuko merupakan siswi yang culun Lemah Dan pemalu Dia juga memiliki hobi yang aneh Yaitu Dia suka sekali mengigit lemang Dan mengikatnya di mulutnya Dikarenakan hal itu Dia suka dibully dan dikucilkan oleh teman-teman di sekolahnya Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi temannya Nazuko pun menjadi siswi penyendiri di sekolah itu Pada suatu hari Nazuko ingin pulang ke rumahnya Dia pun menunggu kereta di sebuah stasiun kereta Karena terlalu lama menunggu Nazuko pun memutuskan untuk membaca sebuah buku Sambil menggerogoti lemang yang ada di mulutnya Saat sedang asyik membaca Tiba-tiba datang sekelompok teman-teman Nazuko Dan mereka meletakkan kecoa albino di pundak Nazuko Nazuko pun terkejut dan panik Dia pun langsung meloncat kerel kereta api yang ada di depannya Seketika ada kereta api yang muncul Badan Nazuko pun terlindas Dan terbagi menjadi dua Karena tewas dalam keadaan tidak wajar Nazuko pun berubah menjadi hantu penasaran Kejadian mistis pernah dialami oleh seorang siswa di sebuah sekolah Kala itu Seorang siswa bernama Tanjuro Ingin pulang ke rumahnya Waktu itu hari sudah mulai gelap Ketika dalam perjalanan Dia melihat di sebuah jendela sekolah Ada seorang perempuan Yang menatapnya Dia sangat heran Karena sekolah itu adalah sekolah khusus laki-laki Lalu tiba-tiba Perempuan itu meloncat dari jendela Dan terjun dengan wujud setengah tubuh bagian atas saja Tanjuro pun langsung terkejut dan tidak bisa bergerak Dia pun dibunuh oleh hantu teke-teke Hantu teke-teke Sering muncul di tempat-tempat yang sepi Seperti toilet sekolah Ketika dia muncul Dia akan menanyakan beberapa pertanyaan Jika kalian bisa menjawab dengan benar Kalian akan mendapatkan hadiah 2 juta rupiah dari hantu itu Tapi jika kalian menjawab dengan salah Atau kalian hanya diam Kalian akan dibunuhnya dengan sabit yang dia bawa Sehingga tubuh kalian akan terbelah menjadi dua Seperti tubuhnya Konon katanya Tidak ada yang bisa lari dari hantu ini Karena dia dapat bergerak lebih cepat dari manusia biasanya Walaupun berjalan dengan tangan Hantu teke-teke mempunyai nos di belakang tubuhnya Yang mampu mempercepat pergerakannya Ketika dia berjalan Tubuhnya akan terseret dan menimbulkan bunyi Tek-tek 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 preketek Hal itulah yang menyebabkan orang-orang menyebut hantu ini Hantu teke-tek Atau hantu teke-teke Oke guys Kurang lebih seperti itulah kisah dari asal-husul hantu teke-teke Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Perbanyaklah belajar Agar ketika kalian ditanya oleh hantu teke-teke Kalian bisa menjawabnya dan mendapatkan 2 juta rupiah Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh